selamat malam teman-teman semua tanpa terasa tahun 2021 akan segera berlalu hanya tinggal menunggu beberapa menit saja kita sudah ditinggalkan oleh tahun 2021 dan kita akan menyambut datangnya tahun baru 2022 tahun 2022 untuk malam tahun baru 2022 malam ini saya berada di kawasan Tugu Maliuburu Jogja tadi saya sempat pantau-pantau di beberapa mall ternyata sepi dan tutup tidak mengadakan pesta kembang api sebagaimana seperti yang dilakukan biasanya setiap pergantian tahun di mall-mall di Jogja mengadakan pesta kembang api tapi untuk dua tahun terakhir ini tidak ada mengadakan pesta kembang api untuk menyambut pergantian tahun baru saya putuskan untuk kesini karena disini pastinya ramai ya dan benar sekali sampainya disini sudah menjadi lautan manusia beribu-ribu orang berkumpul disini padahal dari pemerintah ataupun perusahaan tidak ada yang mengadakan pesta kembang api ya ini saya amati mereka masing-masing membawa secara pribadi-pribadi kembang api dan saya yakin bukan hanya di Tugu Maliuburu ini saja yang ramai di nggak jauh dari sini di Maliuburu wah itu biasanya untuk spot-spot kembang api atau spot-spot orang berkumpul disitu dan satu lagi di titik nol juga saya pastikan membludak disana ada satu tempat lagi di Alun-Alun Kidul itu tak kalah ramainya itu sudah saya pastikan karena keadaan semakin malam semakin macet saya putuskan untuk tetap di kawasan Tugu Maliuburu ini baik teman-teman jam menunjukkan kurang sekitar satu menit lagi saya akhiri laporan saya dari Tugu Maliuburu Yogyakarta selamat menyaksikan dan selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!